Kepten Tim Resepak Leso Yung pasang badan untuk Megawati Hangistri Pertiwi saat oposite Timnas Puli Putri Indonesia ini banyak menuai sorotan negatif. Megawati Hangistri dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Resepak mengalami penurunan performa. Puncaknya terjadi saat Resepak memetik kemenangan 3-1 atas Korea Espres Uai Haipas saat itu Megawati menorehkan perlihan 8 pun saja. Data tanpa tersebut menjadi yang paling sedikit sejak Povoli asal Jember itu Jawa Timur melakoni debutnya di Liga Povoli Korea. Tak sedikit netizen Indonesia khususnya memberikan nagam komentar negatif kepada Megawati. Dalam hal ini, Kohi Jin selaku pelatih Uai Haipas sudah memberikan klarifikasi bahwa perolehan pun minim dari Megawati merupakan bagian dari taktiknya. Mega selalu menjadi magnet bagi tim lawan sejak penampilan gemilangnya pada putaran 1 Liga Povoli Korea Putri. Tak heran, setiap lawan sudah mengevaluasi bagaimana cara Mega menyerang. Hal itu kemudian dimanfaatkan Kohi Jin untuk lebih mendorong Lee Soo-yung dan Giovanna Milana tampil lebih baik dalam menciptakan poin. Dan benar saja pada pertandingan terakhir Sparks. Duanya menjadi penyumbang angkat terbanyak, bahkan Lee Soo-yung yang merupakan kapten timet Sparks menyandang berdikat MPV. Lee Soo-yung yang memahami bagaimana kondisi Mega pun ikut berkomentar. Dia mengikatkan bahwa bola Povoli merupakan cabang olahraga tim dan bukan mengandalkan satu individu pemain saja. Artinya, ketidaknyamanan seorang pemain bisa berimbas besar kepada klubnya. Karena ini adalah rogah-roga tim, jika suatu orang bermasalah, maka akan menyebar dengan cepat. Membuka penggawar tim Nespoli Putri Korea Selatan seperti yang dikutip dari lawan The Speak. Mega wati hangis teri diharapkan kembali mengembalikan performa terbaik seperti pada putaran pertama. Terlebih lagi, posisi dajun Jong Kuan Jang hardspark tidak menguntungkan. Ya, Lee Soo-yung dan kolega saat ini terjejar di posisi kelima pada tamu kolisman di Liga Puli Korea Putri. Mereka mengemas 27 puin, tertinggal 4 angka dari Haseong EBK Altos di posisi keempat, alias tim terakhir yang mengguni zona playoff. Lee Soo-yung tak menampik bahwa term minor yang sempat dirasakannya sempat membuatnya marah. Namun itu akhirnya berbuah positif ketika rekan-rekannya memahami kondisi tim yang tidak lagi baik-baik saja. Sebelumnya saya merasakan frustasi dan marah besar. Namun untungnya rekan-rekan mampu mengubah itu menjadi hasil yang bagus dan segera memetik kemenangan. Dan yang paling ditekankan Otset Hitter Borussia 30 tahun ini ialah agar netizen tidak mudah menyalahkan salah satu pemain ketika tim yang didukung dengan janda kekalahan. Jangan pernah untuk menyalahkan satu-dua pemain ketika kalah tim yang didukung. Ini olah agar tim sambungnya memperjelas. Ayolah netizen Indonesia, cobalah lebih dewasa. Jangan pernah berpikir seperti kanak-kanak. Ketika menang, kalian memuja-muji bak dewa. Tetapi ketika kalah, kalian akan menghujud habis-habisan. Ayolah lebih dewasa dan lebih bijak. Terima kasih telah menonton!